Kemungkinan Sriwijaya Epsi akan ditinggal sejumlah bintangnya Karena di musim ini Sriwijaya Epsi akan bermain di kompetisi Liga 2 Namun pihak manajemen masih menargetkan Sriwijaya Epsi dapat meraih hasil maksimal di Piala Indonesia Faisal Murshid, Sekretaris PT SOM mengatakan Untuk komposisi pemain yang berlagak di Piala Indonesia diharapkan masih tetap sama Namun pihak manajemen tidak melarang pemain yang akan hengkang Usai rumor banyaknya pemain yang diincar dan telah bergabungnya pemain Sriwijaya Epsi ke klub lain Pihak manajemen hanya menghimbau untuk menghormati kontrak yang telah dibuat pihak Sriwijaya Epsi Bahan komposisi pemain masih yang sama Karena memang sesuai dengan durasi kontrak yang ada Sebagian itu bulan Desember baru selesai Sebagian lagi bulan Januari, April, dan Mei Kalau Beto dan Fiskara itu bulan April atau Mei ya Beto dan Fiskara karena dia kan perpanjangan Pihak manajemen masih berburu pelatih dan berkomunikasi dengan pemain Yang akan dipertahankan untuk menjadi bagian dari tim Sriwijaya Epsi di musim ini Tim Liputan Sriwijaya TV